Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak belanak, kemudian digantikan oleh banyak tole ketika dia sudah menderita sakit dan tampaknya tidak lagi bisa memerintah. Sehingga kemudian digantikan oleh putranya yang bernama banyak tole. Jadi sesuai dengan sifatnya banyak belanak adalah orang yang sangat progresif, aktif dan cepat bergerak tetapi dia mudah stres. Artinya ketika dia stres, dia mengalami sakit dan kemudian diteruskan dengan meninggal. Jadi disini dikatakan bahwa banyak belanak itu mengalami sakit parah ketika dia melihat putranya banyak tole itu murtad dari agama Islam. Artinya dia memeluk kembali agama Hindu-Buddha. Nah kemudian dia melawan apa yang dilakukan oleh ayahnya sehingga ayahnya kemudian mengalami stres dan sakit parah. Sehingga kemudian dia digantikan oleh putranya dan kemudian ketika menjelang sakratul maut, sakratul maut banyak belanak kemudian dikubur hidup-hidup oleh putranya sendiri. Itu banyak tole. Nah akhirnya dia dikuburkan dan kemudian sebenarnya dia belum mati atau belum meninggal pada waktu itu. Nah sehingga ketika ada beberapa utusan demak yang datang ke pasir dikubur, mereka berdoa di pusara banyak belanak. Mereka mendengar suara bahwa hati-hati banyak belanak mengatakan bahwa saya belum mati. Nah sehingga kemudian mereka, utusan demak itu ketakutan dan kemudian menghadap kepada hati-hati banyak tole agar makam itu dipongkar. Nah ternyata setelah dipongkar, banyak belanak benar-benar telah meninggal. Nah sehingga empat orang utusan demak itu dianggap telah mempermainkan dirinya. Sehingga kemudian ada yang dibunuh dan ada juga yang dilukai atau yang dipotong telinganya. Sehingga mereka kemudian lari dan pulang ke demak. Dan rupanya kemudian dilaporkan kepada Sultan Demak. Dan akhirnya Sultan Demak melakukan penyerbuan terhadap pasir luhur. Nah karena penyerbuanilah kemudian banyak tole ini tidak bisa bertahan di pasir luhur sehingga dia lolos. Kemudian pergi ke Bocor, yaitu suatu tempat di pantai, dekat pantai selatan di daerah Kebumen. Nah disini rupanya ada semacam pengkhianatan dari pamannya itu banyak leh yang mempunyai nama sebagai Patih Wira Kencana. Jadi Patih Wira Kencana ini kemudian membantu masuknya tentara demak, pasukan demak ke kota pasir luhur melalui rumah kepatihan. Jadi sebenarnya pasir luhur sudah dibuat benteng yang sangat ketat ya. Sehingga tidak mungkin pasukan luar bisa masuk. Tetapi rupa-rupanya pasukan demak ini dibantu oleh banyak geleh atau Patih Wira Kencana. Nah sehingga kemudian banyak tole menyebut pamannya banyak geleh. Artinya geleh itu artinya debu ya atau aib gitu ya. Nah sehingga karena itulah maka kemudian Patih Wira Kencana juga disebut banyak geleh. Namanya seperti yang tercantum di dalam babat pasir. Sekian Assalamualaikum Wr. Wb.